Salam lalu lintas yang aman, selamat tertib dan lancar Kita membahas tentang astasiap atau delapan siap di dalam mengimplementasikan road safety policing Implementasi road safety policing secara sistematis kita dapat melakukan dengan melihat astasiap atau delapan siap Yang pertama kita harus menyiapkan piranti lunak atau siap pilun Piranti lunak yang kita bangun, kita siapkan mencakup dari petunjuk, pedoman, panduan Yang semua itu ada pada FADEMIKUM hingga Standar Operation Procedure atau SOP Piranti lunak ini harus jelas apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan Strategi-strategi juga menjadi kebagian yang penting Yang kedua adalah siap POSCO Nah disini di era digital POSCO tidak sebatas hanya ruangan tetapi membangun sistem Ini menjadi back office, menjadi pusat K3I, Komando Kendali Koordinasi Komunikasi dan Informasi Sistem-sistem yang ada pada back office akan juga berkaitan dengan application yang berbasis artificial intelligence dan internet of things yang nantinya juga akan dikaitkan dengan jejaring atau network Yang selanjutnya adalah siap pelatihan atau siap latihan praoperasi Nah ini juga dikaitkan dengan model-model atau membuat sistem Model yang ada yang kita bangun ini merupakan suatu acuan, suatu bentuk bagaimana mengatasi, menangani baik yang bersifat rutin, khusus atau kontijensi Yang rutin tentu kita bisa mengacu kepada kalender kantip mas, intel dasar, perkiraan intelijen Kemudian yang khusus akan dikaitkan dengan operasi kepolisian yang mandiri kewilayahan ataupun yang terpusat Juga dikaitkan dengan kegiatan protokoler kenegaraan, kegiatan politik, kegiatan kemasyarakatan Pada konteks kontijensi ini akan dikaitkan dengan hal-hal yang disebabkan karena faktor manusia Misalnya ada konflik sosial yang besar atau demo dengan masa yang besar Kaitannya dengan masalah faktor alam Ini kita melihat penanganan bencana alam Banjir, tanah longsor, tsunami, angin, puyuh Dan banyak hal lain Dan juga faktor kerusakan infrastruktur Ini bisa kita lihat bagaimana jalan putus Atau seputusnya sistem-sistem transportasi angkutan umum dan lain sebagainya Yang selanjutnya adalah siap masyarakat Atau kita maknai siap jejaring sampai ke level yang terkecil komunitas Nah pada konteks seperti inilah sistem informasi komunikasi komando pengendalian Baik pada yang berbasis wilayah Berbasis kepentingan dan juga berbasis dampak masalah Yang kelima adalah siap mitra Di sini kita maknai sebagai siap soft power Para pemangku kepentingan Untuk bersama-sama menyelesaikan masalah Dan ini dilakukan membangun satgas Satuan tugas Untuk menangani Hal-hal yang Berpisah kewilayahan Atau kepentingan atau fungsional dan juga dampak masalah Yang dilakukan lintas fungsi, lintas wilayah dan lintas stakeholder Satuan tugas ini untuk preventif Preemptif Represif bahkan rehabilitasi Kemudian siap yang ke Enam adalah siap personil Atau siap sumber daya manusia yang akan mengawai Sebagai petugas posko Atau petugas back office Petugas satuan-satuan tugas atau satgas Dan petugas-petugas cadangan Atau backup Dan juga mungkin bisa dikembangkan petugas-petugas sampai ke wilayah yang terkecil Kita siapkan juga untuk yang ketujuh adalah Siap sarana-prasarana Atau logistik Ataupun juga sampai ke teknologi Untuk perorangan Untuk unit atau kelompok dan kesatuan Dan juga untuk yang kedelapan adalah Kita siap anggaran Anggaran yang sifatnya budgeter Maupun non-budgeter Dan semua ini saling kait-mengkait Bagaimana sistem pengoperasionalnya ini Bisa saling mendukung Dan dapat dilakukan secara sistematis Pemetaan Penanganan permasalahan Baik untuk pra-saat dan pasca Untuk pencegahan Untuk penanganan saat kejadian Bahkan untuk rehabilitasi Atau evakuasi Atau bantuan Atau hal-hal lain Semua ini kaitannya dengan pelayanan Keamanan Pelayanan keselamatan Pelayanan hukum Pelayanan informasi Pelayanan administrasi Dan pelayanan Kemanusiaan